Hai assalamualaikum teman-teman tanggal 22 November 2021 buah tomat cherry aku sangat merona teman-teman dan ini sudah saatnya untuk dipanen usia tanam sampai berbuah seperti ini dua bulan dua minggu ya teman-teman dari semai sampai berbuah seperti ini dua bulan dua minggu aku tanamnya di polybagnya sangat kecil ya teman-teman ukuran 10x10 buahnya benar-benar sangat super teman-teman ini totalnya semuanya ada 16 polybag ya teman-teman aku tanam tomat cherry-nya sebelumnya aku tanam pernah tanam dua pohon aja buah seperti ini hanya menggunakan limbah dapur ya teman-teman yang aku buat POC lalu cucian air beras yang aku fermentasi tepung cangkang udang tepung cangkang telur bisa buahnya sempurna ini ya teman-teman dan dibawahnya itu tidak ada bolong-bolong ya teman-teman sempurna untuk kalsiumnya cukup jadi tidak ada bolong-bolong dan di sebelahnya ini ada buah terong ungu ya teman-teman ini masih kecil sih kalau sudah besar ini rencana mau panen tapi ini sudah buah yang ketiga kali ya teman-teman biasanya kalau untuk buah yang tepung ke beberapa kali itu tidak terlalu besar teman-teman buah tenungu oke sebelum aku panen buah tomat cherry aku mau petik-petik cabai merah besar terlebih dahulu ya teman-teman ikutin ya teman-teman lanjut petik cabai merah besar ya Bismillahirrahmanirrahim udah lepas ini udah terlalu ketuaan kali ya harus cepet-cepet dipanen dan panen cabai besar ini tidak seperti yang dua hari yang lalu ya teman-teman tidak begitu banyak ini hanya sebagiannya saja sampai di luar sana ya teman-teman walaupun tidak sebanyak seperti waktu itu aku mau petik-petik dulu ya ikutin ya aku harus keluar sana dengan ngeri-ngeri gimana gitu ya ini petik-petik yang di dalam aja lanjut keluar oke teman-teman mulai petik-petik ya walaupun tidak sebanyak waktu itu aku mau petik-petik karena kalau nggak di petik-petik dia akan jatuh rontok seperti ini karena selalu masak teman-teman jadi aku petiknya dari sana ya ikutin ya oke teman-teman lanjut petik-petik ya Bismillahirrahmanirrahim ini aku petik yang di luar pagar balkon ya teman-teman ini petik-petik cabai merah yang kesekian kali ya teman-teman mungkin ke teman-teman yang sudah sering nonton video aku sudah tahu ini sudah yang kesekian kalinya tapi yang baru melihat aku petik cabai aku petik cabai seru kan ya bismillah masih hijau ada beberapa teman-teman Alhamdulillah ini ada kacang panjang bismillah beberapa hari ini curah hujannya sangat tinggi teman-teman kalau boleh lah nih nggak terlalu busuk karena kalau hujan terus diguih berpengaruh juga teman-teman ini kalau aku nggak petik bisa rontok teman-teman karena apa terlalu masak jadi jatuh itu kan ya banyak yang jatuh karena udah terlalu masak harusnya dipanen nggak dipanen-panen nggak dipetik-petik jadi jatuh dari pohon pohon lencahnya disana ya teman-teman sekarang aku pindah ke arah sini teman-teman untuk pohon lencahnya tiga pohon aku pindah kesini ya dua pohon ya yang pohon pertama kan memang disini tetap disini dan dua pohonnya aku pindah kesini ya ini polybagnya aku mau petik ini ada yang sudah siap panen bismillahirrahmanirrahim ini yang pohon lencahnya waktu itu kecil ya teman-teman tapi sekarang sudah bisa dipanen alhamdulillah masih banyak bakal bunganya juga ya ini sih kemarin sudah kepanen tapi ada nih bisa untuk dipanen juga teman-teman teman-teman seganggam aja teman-teman buah lencahnya di pohon yang lencah yang kecil lanjut ke tomat ceri ya teman-teman siap untuk dipanen tomat cerinya teman-teman teman-teman aku panen yang masak terlebih dahulu ya bismillahirrahmanirrahim ya seneng ya masya Allah seneng banget teman-teman tidak ada yang bolong sempurna dengan bupuk limbah dapur bismillah masya Allah seneng banget eh jatuh tomat ceri masya Allah seneng bismillah sampai ke terdalam ya teman-teman buahnya ini satu pohon ada yang buahnya 10 ya teman-teman sempurna banget teman-teman masya Allah tidak ada yang bolong teman-teman masya Allah seneng banget teman-teman buahnya sempurna tidak ada yang bolong-bolong masya Allah seneng banget teman-teman jadi kalau kalsiumnya cukup untuk buah tomat ceri buahnya tidak bolong-bolong menghitam ya teman-teman sempurna masya Allah ya mas hijau aku gak panen ya teman-teman setiap petikan aku kamerain ya teman-teman teman-teman masya Allah seneng banget aku teman-teman sebanyak ini teman-teman buat tomat cerinya masih banyak teman-teman yang belum dipanen ikutin ya gemes teman-teman buahnya satu pohon ini bisa jadi 10 ya 10 atau 15 buah satu pohon teman-teman masya Allah beneran teman-teman ini dengan limbah dapur tepung udang tepung telur ini sangat cukup untuk kalsiumnya teman-teman tidak ada yang bolong sempurna sangat sempurna teman-teman buat tomatnya masya Allah alhamdulillah ini sudah aku buktikan ya teman-teman teman-teman aku tidak menggunakan pupuk yang lain selain limbah dapur yang aku racik dan aku buat sendiri teman-teman alhamdulillah tidak dengan harus pupuk mahal ya teman-teman untuk buah sempurna ini teman-teman buat tomatnya masya Allah senang banget teman-teman petik-petik seperti ini buahnya lebat masya Allah lebat dan bagus buat tomatnya teman-teman buat tomatnya sempurna tidak ada yang bolong-bolong senang banget nanti untuk daun yang seperti kering ini dipangkas ya teman-teman alhamdulillah teman-teman sangat sempurna buahnya walaupun menggunakan limbah dari dapur ya teman-teman masya Allah dan yang masih hijau banyak ya teman-teman belum aku panen dan banyak bakal bunganya juga masih banyak teman-teman jadi semangat teman-teman berkebun walau dengan pupuk limbah dapur dan masya Allah teman-teman buahnya sangat super sekali buah tomat cherry-nya ya teman-teman ini aku petik-petik cabai merah besar lencah dan pindah tanam pohon kencur dapat umbinya gak terlalu banyak apa-apa aku puas dengan buah tomat cherry yang aku tanam dengan pupuk limbah dapur masya Allah teman-teman luar biasa seneng banget buahnya super teman-teman buah jeruknya juga sangat super teman-teman dengan pupuk cangkang telur cangkang udang bisa sesuper ini teman-teman alhamdulillah ayo semangat berkebun teman-teman dan buah tomat cherry yang masih hijau juga masih banyak ya teman-teman cabai merah besar lencah kencur aku masih terkagum-kagum dengan buah tomat ini teman-teman masya Allah seneng banget teman-teman seneng kan ya asya Allah jadi semangat berkebun karena berkebun sangat menyenangkan selamat menyenangkan selamat menyenangkan selamat menyenangkan selamat menyenangkan terima kasih